What's to the school fans, balik menggur Hipadila and welcome to my IBL 2023 season preview Oh my god, I'm super hype sih IBLnya tinggal 2 hari lagi guys, yang akan dimulai di kota Bali nantinya Semoga kalian udah se-hype gue sih untuk meramaikan dan juga nonton IBL season ini Karena I think this season could be a special one Dan hari ini, gue akan bikin sedikit preview dan juga sedikit gambar Untuk kekuatan tim-tim IBL dan juga kasih prediksi gue Dan gue tahun ini gak memilih Prabirah Harbemadu untuk menjadi juara Jadi tim-tim lain mungkin daktik tuh sekarang ini ya Kira-kira Rocky pilih siapa nih, biar gak kena jinx nih Tapi hopefully you guys gonna enjoy the preview Jujur gue belum tau sih gue ke Bali atau tidak Sampai hari ini gue belum bikin decision karena memang budgetnya lumayan untuk kesana Jadi gue masih mikir-mikir, semoga aja ada rejeki dan nanti bisa kesana ya guys Semoga bisa kasih kalian juga konten-konten eksklusif dari Bali nantinya Amin, tapi sebelum kita mulai gue mau say thank you so much kepada semua tim manajemen, pelatih, dan juga pemain Yang kemarin ini sudah mau diliput agar gue bisa kasih update ke fans-fans IBL dan progresnya tim IBL So much again thank you so much semuanya yang sudah membantu gue dengan konten eksklusif dan juga bikin konten gue semakin menarik So much again really appreciate all the teams, coaches, management, dan juga pemain kemarin ini And of course thank you so much kepada semuanya Kalian semua subscribers gue yang sudah berbaik hati untuk selalu nonton konten-konten gue So much again thank you so much for always supporting this channel Jangan lupa guys kasih like dulu guys sebelum nonton, like itu gratis guys tekan dulu lah tombol like Biar kita bisa 1000 plus likes-nya hari ini Biar gue semakin semangat untuk bikin konten-konten IBL series ini So once again thanks so much guys for tuning in Kalau gitu kita langsung mulai aja nih dengan prediksi top 4 Eh sorry kok top 4 sih, I'm sorry terlalu semangat hari ini kayaknya Oke kita mulai preview hari ini dengan bottom 4 terlebih dahulu Dimana gue memilih untuk ada Evo Stander Bogor, Elang Pasifik, Cesar, lalu juga Satya Wacan Salatiga, dan Tanggera Hawks Walaupun gue pengen Tanggera Hawks top 10, tapi kayaknya mereka akan ada di bottom 4 sekarang ini Oke kita mulai dari Evo Stander Bogor Evo Stander Bogor obviously gue gak ngeliput mereka sama sekali Gue bener buta kekuatan mereka Kecuali mungkin gue tau Dani Christian, lalu juga Cio Manuputi, Reza Butar-Butar And of course gue denger guardnya mereka David Hay ini bener-bener eksplosif dan shifty Wow sih, I cannot wait to watch him though Ketika waktu lawan Prawira, he was kinda killing them So I think he's gonna be a good player untuk Evo Stander Bogor Yang satu lagi gue lupa lagi namanya pemain asingnya siapa Tapi yang pasti David Hay ini satu geng guys Geng El Salvador dulu sama Randy Bell dan juga sama Semin Swin Dan juga ngomongin tentang Semin Swin Ini dia ada di Jakarta guys, stand by Kalau ada tim nanti butuh pemain asing Misalkan kurang puas dengan pemain asing yang sekarang Di dua seri pertama, seri ketiga Semin Swin sudah siap di Jakarta Dia yoga, latihan basket sama makan enak terus Kalau gue liat sih, jadi Semin Swin sih main jago Asli jago, lu bisa liat dia tahun lalu di West Bendis Dia bisa create his own shot Bisa 30 point per game juga Jadi dia bener-bener layak banget untuk masuk ke IBL nantinya Jadi gue gak akan kaget kalau seri 3 dia udah diambil sama sebuah tim IBL nantinya Dan ya, ini 3 orang ini jago sih harusnya sih Karena Randy Bell sama Semin Swin itu jago Jadi harusnya David Hay ini juga jago sih Jadi itu sedikit gambaran kekuatan dari Evo Standard Bogor untuk tahun ini Dan berikutnya, first kita pindah ke Elang Pasifik Sesar Dimana mereka punya pelatih baru dari Korea Aduh gue lupa terus namanya siapa Dia 20 tahun yang lalu tuh udah pernah ngelatih di Pasifik Dia udah tau kulturnya dan udah tau juga organisasinya Pasifik Jelas tapi ini angin baru, angin segar untuk Pacific Karena mereka ada sponsor baru juga Yaitu Elang Tapi komposisi pemainnya gue juga gak gitu hafal banget Kecuali pemain-pemain muda yang mungkin Seperti Yonatan, Gregorio Dan of course jagoan gue Dafa Hopefully Dafa gonna get a lot of burns this season Karena dia pemain yang sangat talented banget Atletik banget Nanti he could score a lot of 3-point shots juga nantinya Untuk Pasifik Of course asingnya mereka ada Mora Kinyo Dan gue gak tau nih si Capri Alston ini akan dateng atau enggak Karena dia kemarin kok hal-hal di cedera hamstring Nah untuk Mora Kinyo ini, he's a huge guy Dia akan men-dominate the pain area untuk Pasifik Udah pasti Rebound-nya akan banyak poinnya Gue gak akan kaget nanti kalau dia ada 30 point and 20 rebound game Pengalaman banget, pernah main di talent juga sih Tau gue So he's a big veteran guy Very experienced So I think Ada beberapa game nanti dia bisa bawa lah Untuk Pasifik memenangkan season ini Tapi sayangnya memang menurut gue juga kurang deep Dan juga mungkin lebih mereka fokusnya ke development pemainnya untuk tahun ini Dan berikutnya hati wacan salah tiga Ini salah satu tim yang mungkin akan paling exciting untuk ditunggu juga di IBL season ini Kalau kalian udah liat halisnya Of course Shamar Johnson He is very explosive Dang-dangnya keren banget main ini Dan juga akan menghibur IBL fans nantinya Dan gue gak akan kaget kalau dia average nya 25 point per game Karena memang itu harus dilakukan dia Untuk bisa at least nanti menggendong Satya Wacana untuk memenangkan beberapa game mereka Tapi of course Ada Coach Jerry Dan juga gue suka banget dengan talenta-talenta muda yang dimiliki Bagaimana Satya Wacana salah tiga Kita gak boleh lupa masih ada Henki Lakai Masih ada Michael Masih ada Gregory Masih ada Calvin Rookienya mereka yang menurut gue bisa aja jadi surprise this season And of course kita gak boleh lupa ada Randy Yang akan ngedang-ngedang banyak untuk Satya Wacana salah tiga Tapi seperti gue bilang Nanti juga mereka Kayaknya akan fokus dengan development pemain-pemain mudanya mereka Dan kayaknya mereka akan susah untuk bisa menembus ke top 10 this season Dan Marvin Lindsay pun Men gue harus liat dia dulu sih Ntar pas lagi regular season Selama lagi preseason ini masih bisa ngasih kurang untuk kontribusinya Tapi gue harapkan nanti pas lagi regular season akan lebih baik untuk Satya Wacana salah tiga Dan terakhir tentang Gerang Hawks Gue suka banget tim ini karena dia dilatih sama Coach Antonius Joko Kalian tau Coach Antonius Joko ini knowledge-nya, experience-nya, ilmunya banyak banget Ini dia pernah jadi asisten coach untuk Coach Tony Garbelodo Dan juga dengan Coach Gibi Dia akan coba untuk implement beberapa sistemnya di tim Tanggerang Hawks ini Tapi sama ini juga gak deep sih Mereka akan rely a lot on Danny Ray Dan juga Tyron Criswell Danny Ray Man, let's talk about this guy This guy I think is underrated Under the Raider Under semuanya menurut gue I think, man This is the year Dia bisa nunjukin kalau dia memang Satu guard terbaik di IBL Gue main nanti pas dia lawan SM sih asik banget sih Dia bisa create his own shot 3 pointnya juga akurasinya lumayan bagus And he got the body I think he got a strong strong body That he needs this season I think he will be good untuk Tanggerang Hawks Hopefully 15 point per game sih I think that will be good for him this season Tyron Criswell tahun lalu udah main di Pacific So he knows the IBL really well Dia explosive banget tahun ini kayaknya untuk bisa bawa Tanggerang Hawks ke playoff Dia udah bilang, gue mau bawa mereka ke playoff Itu dia buktikan juga waktu lawan SM Dia cepet banget sih nyata poinnya sih Kung Halan langsung 8 point per game Tembakannya juga 3 pointnya oke kemarin ini So, very curious sih untuk melihat Tanggerang Hawks ini Sejak dipegang Mas Joko nanti seperti apa Karena Mas Joko goalnya adalah Untuk bisa menularkan mentaliti kemenangannya dia sih Kepada anak-anak Tanggerang Hawks ini yang masih muda Ada Anthony Allen satu lagi Kung Halan namanya pemain yang tinggi banget Dia itu pernah main di Thailand Tingginya berapa? 6 foot 9 kali ya 6 foot 10 mungkin Dia tapi bagus banget untuk around the rim He can finish around the rim Great rebounder Great defender Lalu juga dia bisa jadi leader yang bagus Tinggal main beberapa kali Marahin temen-temennya yang mainnya gak bener Jadi ya T, ini akan bagus juga Dampaknya untuk orang pemain-pemain mudanya Tanggerang Hawks But I'm very excited for my boy Rizky Effendi 15th season 15th season dong Gila banget sih Tahun ke-15 5 lagi ngejar Lebron Rizky Jaguan lo, jaguan lo Lebron 5 tahun lagi Stay in the IBL Tapi luar biasa banget Gue gak nyangka Temen gue ini bisa sampe 15 tahun di IBL Jarang loh kita bisa denger orang 15 tahun Mungkin Kelly sekarang ini udah 15 tahun Lebih di IBL But other than that Jarang banget So this is a big Ataupun juga huge accomplishment for him So I'm very excited to see him Mungkin juga masih ngetri-ngetri juga Tapi Tanggerang Hawks masih ada Winston Masih ada Ardi Ardian ya kalau namanya Lalu juga masih ada Yaya Masih ada Teddy They have a good solid 6-7 man rotation sih Tapi setelah itu Agak susah ya Agak turun itu pemain-pemainnya Tapi 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 gue gak akan kaget Kalau mereka bisa mendobrak ke top 10 sih Karena itu Mereka punya Punya chance banget menurut gue Karena dengan kemampuannya Top 7 players Mereka Mereka bisa masih compete untuk top 10 Tapi so far Kalau gue sih Taruh mereka Kayaknya akan finishnya di posisi ke 13 Oke Sekarang kita pindah ke bubble berikutnya Yaitu posisi 9-12 Ini Posisi yang sangat susah banget Untuk dipilih Karena Ini adalah team-team yang mungkin Ini akan tipis banget Untuk masuk ke playoff Dan tidak masuk ke playoff Oke Kalau gue pertama pilih Of course Bima Perkasa Bumi Borneo Ranspik Basketball Langsung gue bilang Gak masuk ke playoff sih And then Indonesia Patriots Oke Kita mau dari Indonesia Patriots Obviously mereka gak akan masuk ke playoff Mereka akan seperti tahun lalu sistemnya Nanti pemainnya Setelah selesai regular season Akan balik ke timnya masing-masing Jadi Cal Gloria Akan main di Ranspik Basketball nantinya Kalau emang Ranspik bisa masuk ke playoff Of course LG juga akan balik ke Bali United Which is gonna be a big boost Indonesia Patriots Menurut gue Lebih solid Daripada season lalu Obviously mereka akan ada pemain Nantrisasi Ataupun calon Nantrisasi baru Untuk Timnas Yang gue gak boleh sebutin Karena gue udah di warning Waktu itu bilang Tidak boleh sebutin dulu Sampai Timnas menyebutkan Jadi Sangat sayang sekali Namanya namanya udah ada di website IBL Tapi di takedown Karena ada drama Brandon Jowaro Yang nanti kita akan bahas juga Tapi pemain ini Obviously explosive banget Point guard Posisinya tinggi Sekitar 188 Banyak dari kalian Kalian juga udah tau namanya siapa Apalagi di grup discord gue Di grup resort gue Kita udah share Kita udah kasih saling informasi juga Tentang pemain calon Nantrisasi baru ini Ya masuk grup discord kita guys Informasi tentang IBL Tentang Indonesian basketball Gak pernah akan ketinggalan guys Apalagi IBL udah mau mulai Rame banget Itu pasti kita Tiap game Itu pada ngomongin Game per game sih pasti Jadi Join jadi member And join our discord group Ya selain natrisasi Of course Dame All eyes gonna be on Dame Kita mau lihat progresnya Setelah mungkin 2 tahun 3 tahun ya Ada di Indonesia sekarang ini Dame memang tuan Bumi Borneo Excellent Tembakannya makin pede Makin kuat Makin hustle Dia 30 poin Bumi Borneo So this is the year For Dame to become A star in the IBL So hopefully He can do it And of course Gue gak boleh lupa Masih ada LG LG gue suka banget Selama lagi preseason ini Dia tuh nusuk-nusuknya Tajem banget Leap-leapnya juga Makin mantep Pinter banget Untuk pake screen-screen Dari big man-nya Julian So LG Gue juga berharap Menitnya gak akan turun Setelah adanya Pemain natrisasi ini Semoga menitnya masih oke Karena dia adalah Salah satu pemain Yang paling bertalenta Menurut gue Yang ada di Indonesia Patriots kali ini Dan gue gak boleh lupa Masih ada Cal Gloria Salah satu pemain Yang juga datang dari Filipin kemarin ini Dan sudah jadi Warga negara Indonesia Hustlenya juga luar biasa Shootingnya juga Makin bagus sekarang ini Kita tahu Pemain-pemain ini Semoga pada latihan di Vegas Satu bulan Di Impact Basketball So they better be better Though this season And of course Ada Daniel Salamena One of my favorite shooters Di Indonesia Patriots ini Daniel Salamena Juga punya kesempatan Untuk menjadi salah satu Top scorer sih Menurut gue Di Indonesia Patriots Apalagi mereka juga Tiap hari latihan individual Bersama Coach Tyler Shout out to my boy Coach Tyler Getting all these boys ready For the season Jadi Menurut gue Indonesia Patriots ini Gue gak akan kaget Kalau mereka akan bisa Mengalahkan banyak tim besar Tahun ini Gue sih feeling dia ada Di posisi 9 Alah posisi 10 sih Season ini Untuk Indonesia Patriots So that's for Indonesia Patriots Yang akan dilatih lagi Atau Coach Milos Tahun ini Dan sekarang kita akan Pindah ke Bima Perkasa Jogja Bima Perkasa Jogja Gue juga sebenarnya Suka banget sama mereka Apalagi ada Coach Meldy Lalu dua pemain asingnya mereka Cameron Coleman Dan juga Foucault Niles Itu cukup solid banget Menurut gue Dua pilihan yang bagus Dua pemain yang sangat Humble sekali Dan mereka suka banget Ada di Jogja Walaupun di Jogja Kata jam 6 pagi Dibaguin sama Lato-Lato Gue gak kagetan Dia videoin story Si Cameron Coleman Gila jam 6 pagi Ada Lomba Lato-Lato Itu asli Epic banget Tapi pasti Lokal mereka Ikram Of course Big year Gue gak akan kaget Kalau Ikram akan masuk Nominasi MVP I think this is his year Untuk bisa take over Untuk Bima Perkasa Jogja Kamu kan masih ada Nuka Samuel Devin Restu They have a lot of Good players On their team Tapi menurut gue Persainan untuk posisi 8 Dan juga 7 Itu sangat berat Banget guys Sangat berat Banget menurut gue Jadi itu kenapa Kayaknya Bima mereka setahun ini Agak akan miss dulu Untuk playoff And Yang sangat paling disayangkan Adalah mungkin Bumi Borneo Bumi Borneo kita semua Suka banget sama mereka Dan kita juga berharap Mereka bisa masuk ke IBL playoff season ini Tapi Mereka gak terlalu upgrade Timnya sih Jadi itu kenapa Gue mikir Kayaknya Tahun lalu mereka Miss by one game One game doang Mereka miss last season Mereka ada di posisi 9 And this season Might happen again They still have Mr. 40 points Randy Bell Tapi memang Duet dia Randy Bell Cam Ridley ini Masih belum bisa Menunjukkan kelasnya Dia dulu All American McDonald's Sorry McDonald's All American Dulu Mendy Texas Pernah banting Joel Embiid Pernah ngedang Di depannya Joel Embiid Cuma memang Sekarang ini Dia lagi out of shape Semoga aja nanti Pas season Dia bisa mulai Balik lagi ke Shape-nya dia Dan kalau dia bisa Balik seperti Ya Ling 70% Cam Ridley dulu aja Wah Bumi Borneo Ngeri sih Ngeri Tapi Obviously tahun ini Randy Bell Harus kerja keras lagi Menurut gue Dia harus put up A lot of points Untuk bisa Bumi Borneo Bisa compete Untuk IBL playoff Nantinya Dia akan dibantu Mereka bisa dibantu Wisnu Wisnu I think gonna be a good Second option scorer Nantinya untuk Bumi Borneo Masih ada Raymond Shariput Masih ada Agam Agam bro He's shooting 3 point The preseason Agam sih Preseason sih 3 pointnya Asik banget sih Menurut gue Jadi Coach Coach Tony Gue gak ragukan lagi Kemampuannya dia Dia pinter banget Untuk baca situasi Untuk adjustment Dan dia juga berani banget Untuk rotasi pemain So I think Bumi Borneo Is gonna be up there Up there In the playoff Tapi gue Pengen taruh disana Tapi belum sih Tapi Amik saja juga Untuk rukinya mereka Yaitu Dava I think Dava will get A lot of burn Dava mungkin Hot takes gue Dava akan menjadi Rookie of the year Kalau memang dia bisa Dapet kesempatan yang sama Opportunity yang sama Dan menit yang sama Saat dia main di Malaysia Dan juga main di preseason Karena Dava ini Big man yang gak takut sih Umur dia masih 21-20 tahun Tapi berani banget sih Anak-anak IBL sekarang Hajar semua sama dia sih So I like his skill set juga Untuk si Dava ini So hopefully Dava will get A lot of burn this season Oke berikutnya Run speak basketball This team bro This team is deep Tapi mereka kehilangan Nuka Bima Rizky Mereka kehilangan Siapa satu lagi Cokeh Tiga orang senior Yang mereka kehilangan Season ini Itu akan berdampak Cukup besar Menurut gue Itu juga kita bisa lihat Pas lagi di Piala Presiden Dimana mereka kehilangan Double digit lead Di quarter keempat Saat lagi lawan Bali United Dimana mereka kena dengan Tembakan dari Lutfi Ya mereka of course Sudah mengganti pelatihnya Dari coach Dalio Kepada coach Bambang Asdianto A.k.a. coach Embing Coach Embing mengemban Tugas yang cukup berat Sekarang ini Dia harus bisa memaksimalkan Potensi pemain muda Seperti Althoff Edo Kianglim Fatur Fioki Sekarang mereka ada juga Jadi David Nuban Gue gak boleh lupa Jadi Coach Embing ini Harus bisa membimbing Anak-anak ini Agar bisa bermain Dengan mental yang luar biasa Dan juga mau fight terus Althoff Men Althoff Destined for a big year Juga sih tahun ini Kita bisa lihat di preseason Di 3 poinnya Confident banget Pas gue nonton 4 dari 5 3 poinnya Kalau gak salah Lawan Lawan Satya Wacana I think This year Orang berharap Althoff ini bisa menjadi Second option Untuk Run speak basketball Eh of course Kita gak boleh lupa Masih ada Akim Scott Masih ada Duwam Down Tapi Akim Scott Pasti gila sih Akim Scott 39 years old Impactnya tiap kali Dia nginjek ke lapangan Langsung poin Banyak banget Energy leadershipnya Sangat diperlukan banget Dan gue senengnya Dia selama offseason itu Membantu David Nuban Membantu Althoff Untuk bisa Banyak sekali Purnin extra work Dan lu bakal bisa lihat sih Harusnya sih nanti Althoff dan David Nuban Ini akan improve Bang season ini And of course Masih ada Tino Masih ada Okiwira Januar Kuntara Yang merupakan veteran players Dari Veteran players Dari Run speak basketball Tapi sih Duwam Dahwam ini sih Gue masih Kurang galak Gue lemah ngejare Dia bisa nembak sih Dia stretch forward Bisa nembak Tapi dia tuh harus Lebih galak untuk ribang Karena lawannya tinggi-tinggi juga Nanti run speak basketball Tapi Run speak basketball Gonna be there They're gonna be there With Hang Tua With With Bali Bali United With Bumi Borneo Terus Bima Perkasa Itu bakal susah banget sih Itu That race though That race for the 6 7 8 spot Gonna be so much fun Trust me guys Trust me So Run speak basketball Untuk gue Sayang sekali Gue belum memilih mereka Untuk masuk ke playoff Walaupun mereka itu Deep banget sih menurut gue sih But Ini kan prediksi gue Bisa aja salah total guys Nantinya ya Sekarang kita masuk ke Zona playoff Zona playoff Untuk posisi ke-8 Kayaknya Bali United Kayaknya akan nge-pass Untuk masuk ke Playoff season ini Bali United Obvious Seperti gue bilang Mereka dapet Bima Rizky Sandi Keceng Galang Gunawan Juga 3 pemain yang senior Itu penting gitu Kesenioran di IBL itu masih penting Untuk bisa Mengatur teman-temannya And of course Big addition Adalah juga Coach Tony Garbelodo And of course Juga ada Dior Lohorn Obviously kita harus Say prayers dulu Pada Coach Tony Yang kehilangan istrinya Tahun lalu ini Prayers God rest God rest that Beautiful soul And of course Coach Tony Tahun lalu Magic bro Pemain NSA Hanya satu pemain asing Dan lokalnya Benger Dia bisa Apa ya Bisa Dia bisa Buat sesuatu Meraki bisa Ampe posisi 4 Menurut gue Itu luar biasa banget Tapi Coach Tony Sayangnya baru datang Memang 2 minggu yang lalu Dia baru datang Tanggal 1 Januari Jadi dia punya 2 minggu Untuk bisa Memberikan Apa ya Sistemnya dia Kepada pemain-pemainnya And of course Main di Bali Home court Apa Home Home team Banyak pressure Banyak orang yang ingin Mereka menang Kalau hal mereka lawannya Langsung Aduh mana catatan gue Menangnya Kalau gak apa Lawannya langsung Indonesia Patriots Dan Hang Tua Itu lumayan berat juga Kayaknya Tapi yang pasti Dior Lohorn That's The guy bro That's the guy We have to talk about Dior Lohorn Inside presence Walaupun udah gak Seagresif Ataupun juga Seagresif dulu Sejago dulu Tapi dia masih bisa 18-10 lah 18 poin And 10 rebounds per game Easy for Dior Lohorn In this season Dior Ini adalah kuncinya Untuk Bali United Nanti bisa masuk Ke IBL Dan J Bowie Aduh J Bowie ini Gue gak tau nih Dia katanya Tahun lalu itu Apa namanya NBL top scorer NBL 1 top scorer So I'm very curious About it Semoga aja nanti Pas lagi season Lebih agresif Sikmain gue pas nonton Dia mainnya kayak Agak-agak pasif sih Ngoper-ngoper Jadi Nanti kita tunggu aja lah Kita baru bisa menilai Biasanya itu 2 seri lah Untuk pemain asin Jadi kita tunggu And of course Lokalnya masih ada Abraham Wenas Surlyadin Rico Lutfi Gue harapkan juga Si Abraham Wenas Will bounce back Dari After a so-so season Dia punya potensi Dan punya skills Luar biasa banget And of course And of course Surlyadin I think Gonna be the number one Shooter Dan juga scorer Nantinya Untuk Bali United This season Nanti gue pas liat Dia main sih Nembak-nembak 3 poinnya Bagus banget ya So Bali United Kayaknya Will barely Make it To the playoff Dan ini akan menjadi Playoff pertama Dalam franchise History-nya Mereka Nanti ini Dan berikutnya Posisi 7 Gue sih Jagoinnya Enesa Mountain Gold Timika Oh I'm so sorry Karena udah gak ada Enesanya Mereka baru ganti Logonya Jadi namanya Mountain Gold Timika Kenapa gue naruh Mereka di posisi Ketujuh Ini gue Basically gue Taruh mereka Di posisi Ketujuh Karena pemain asing Yang mereka Kelas sih Dua-duanya Asli pemain asing Yang mereka Kuat banget Ada Yaitu IBL Regular season Dan juga All-star MVP Last season Dia juga bisa Nyetak point In a bunch And quick And of course Berikutnya Big man Duetnya Jared Famous Mantan pemain NBA Dulu Lalu juga pernah main Di ABL Di San Miguel Beerman Walaupun memang Mungkin dia umurnya Juga udah up There 35 Tapi Very professional Very strong Dia pasti akan Put up Big numbers Rebounce points I'm very sure Gonna make A big impact Untuk Mountain Gold Timika Jadi itu kenapa Gue naruh Mereka masih Masuk di playoff Sih sekarang ini Karena berkat Dua orang itu Karena dua orang itu Bisa ganti-ganti Untuk genong sih Walaupun Kalau-kalau-kalau Memang Kalau kita lihat Si Shovar Sama Mike Glover Itu mungkin Kurang ya Karena waktu Mereka main Tapi itu kan juga Karena Mike Glover Datang last minute Kalau ini mereka sekarang Udah lama bersama They have the chemistry Going on Mereka udah ngobrol-ngobrol Mungkin udah bisa tau Atur menitnya Bagaimana So I think They'll be okay This season Dan mereka juga mendatangkan Pelatih baru Yaitu Coach Predrag Aduh mana nih Catatan gue Hilang lagi nih Wah aduh Nama belakangnya Bentar ya guys Oke ini dia nih Predrag Rocky Padilla Where's the name Oke Predrag Luki We got it We got it Dia ngelatih di Luxembourg Dan juga Vietnam Gue penasaran sih Gue karena belum pernah Ngeliput NS Mountain Gold juga Jadi gue kurang tau Cara mainnya mereka Gimana Tapi gue penasaran But They still have Solid Solid Local Local Players Andre Dorim Pandey John Missile Ruslan Hanky Fendi Dan juga Randika Dan mungkin nanti ada Pemain-pemain mudanya Yang bermunculan juga Kita tidak pernah tau Mereka emang kehilangan Rizky Agung Itu sangat sayang banget Rizky Agung Ternyata satu Pemain favoritnya Coach Tony Gue dikasih tau sama dia Tapi Gue bilang Bisa lah Ketutuplah Mereka sama Jared Famous Ada Tertar Mungkin ada Pemain muda Yang baru Yang bermunculan juga So Number 7 MSA For me Number 7 Let's get it So now we go to Number 6 Number 6 Gue memilih Salah satu tim Yang kayaknya Akan turun Tahun ini Yaitu West Bandit Mansion Sports And of course Prayers juga Untuk West Bandit Saya Sangat sayang banget Sangat sedih banget Dimana salah satu Ownernya mereka itu William Ongkowijaya Mine ini Pass away So Prayers to them And of course Rest in Paradise Untuk William Men Go on too soon Nos Go on Go on too soon Sayang banget Ini adalah salah satu orang Penggila basket juga Ya main-main ini Sedih banget Pas liat beritanya Tapi Kenapa menurut gue West Bandit Akan turun tahun ini Karena mereka 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 This Mereka Mereka Start Untuk Coach Nedas Karena kemarin Kalau gue liat Of course Rizal Falcone Belum bisa main His Their new Their new weapon Rizal Falcone Ini big man Yang mereka datengkan Untuk menggantikan Widi Untuk ditukar Sama Widi Ini belum bisa main Karena retak tangan Lalu Habib Gue belum tau Kapan sembuhnya Habib Antok main juga Cedera Gak main Antok big man Mereka juga Patrick Not 100% Coke Pinggang Prince Williams Betis Just too Many injuries Sekarang ini Prince Coke Amat Patrick Mungkin akan main Di putaran satu Tapi Kita gak tau 100% Atau enggak Jadi mereka Most likely Akan lean towards Mejoni Rio DC Sevely Untuk bisa mencetak Poin Nantinya Hatu pemain asing Mereka pun juga Gak tau Jangan tanya gue Guys Jangan tanya gue Guys Karena gue juga gak tau Siapa pemain asing mereka Satu lagi Pas gue tanya mereka Mereka juga belum ada Update Jadi gak tau Ntar kalau di Bali Tiba-tiba ada Asing keduanya Kita surprise aja Disana Tapi menurut gue Mereka lawannya Tuan rumah Eh sorry Mereka di seri 1 Juga lawannya berat-berat Ada Hang Tua Patriots Dewa United Jadi mereka harus At least ngambil 2 sih Harus ngambil 2 game Daripada kalau mereka Ketinggalan 1-3 Nantinya di Setelah seri 1 Itu akan berat banget Gue juga masih perlu Pembuktian dari Coach Nadas Coach Nadas Gue lebih sering Lihat marah-marahnya Daripada senangnya Kayaknya bersama West Bandas Jadi Coach Nadas masih muda banget sih Dia temennya Coach Gibi juga dulu Jadi gue Pengen melihat Bagaimana nanti dia Meramu strateginya Bersama West Bandas Dia harus membuktikan sih Untuk bisa mendapatkan Kemenangan banyak Pas regular season Prince Prince is good man Prince William is good He can get points He can create For his teammates Coke juga gue expect Dia udah jadi coke yang lama Lagi Udah jadi coke yang bisa Nyetak points Asis banyak And Patrick I think Those are the big three They're the big three I'm very excited Untuk lihat Tiga pemain itu Bermain Untuk West Bandit Combi I'm so sorry Untuk West Bandit Mansion Sports Ini kadang-kadang Bukan sponsor Karena juga suka susah ya Maafkan saya Tapi itu adalah Posisi kelima Are you guys ready RJ Hang Tua Oh my god I'm choosing them bro I'm choosing them Mereka adalah mungkin Salah satu tim yang Paling aktif Di off season Gue lagi cari catatannya dulu Mereka gila man Mereka aktif banget Untuk datangin pemain baru Mereka datangin of course Big names juga Daniel Wenas Divta Pratama Mereka datangin Desmet Dan juga Oto Jadi ini tim D This is why I pick them number five Dap itu penting banget Di IBL Apalagi kalau ada yang sakit-sakit Mereka perlu banget Kedalaman squad ini Kayak di NBL Kalau deep Biasanya akan lebih bagus And of course Upgrade banget Secara tim upgrade Dengan datangnya Daniel Wenas Dan juga Divta Walaupun Daniel Wenas Gue penasaran Kira-kira dia ada di Dalam kemampuan yang mana nih Apakah dia masih bisa jadi Daniel Wenas yang dulu Misalnya ke 15-16 point per game Atau tidak Itu nanti kita harus lihat Roll-nya dia dengan Amarta Dengan RJ Hang Tua ini Gue penasaran sih Tapi pasti kalau dari Divta Leadership 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 Itu yang diperlukan Nama Hang Tua juga Dan kalau gue lihat Di PLA Presiden pun Dia mainnya juga udah Gel banget Dengan tim ini So I have no worries Untuk Divta Dia dan Mas Kelly Purwanto Itu akan jadi Dua pemain yang Paling senior nantinya Asingnya Solid Artinya itu Emanuel Malu Dan juga Joe Masuolo Semoga benar sih Nyebutin namanya Tapi Emanuel Malu Main di NBL Bersama Kai Soto Kalau lu udah main di NBL You know lah ya I think it's gonna be Really really good Pernah main di Medan juga Di Lengkap dulu Jadi he's very He's very familiar With Indonesia Orangnya juga baik banget Kalau kelihatannya Gue belum pernah ketemu sih Gue belum pernah ketemu Tapi dia sering DM gue Oh my god I can't wait to meet you Udah ngomong gitu terus Tapi He's very talented Dan juga gue jujur Pengen banget sih Nonton dia sih di Bali I'm very very honest And Joe Akhir-akhir ini Pas lagi sparring Jago banget sih Dia mainnya cepet Mencetak 32 poin Saat lagi lawan Bumi-bumi Borneo Jadi Dua import ini Harusnya oke banget sih Jadi gak akan kaget sih Kalau nanti Yang tua ada di Posisi kelima guys Posisi kelima Dan Sekarang kita ngomongin Tim favorit gue Yang gue merasa Akan ada di posisi keempat Kayaknya nanti nih Yaitu Prawira Harum Bandung Gue Masih belum terlalu yakin banget Abis melihat beberapa game Dari Prawira Bandung Menurut gue mereka masih kurang konsisten Dan itu adalah problemnya Untuk Prawira Harum Bandung Dan itu Akan jadi PR Untuk Coach David Singleton Tahun ini Dia harus bisa sih Bikin timnya itu Lebih konsisten mainnya Karena kalau mereka bisa konsisten Mereka akan kuat banget sih Dan Biasanya mereka akan perform Terus di pre-season Dan ntar pas lagi lagi Di pre-season Agak kurang yakin nih Tapi Seperti biasa Ada masalah dengan importnya mereka Anthony January Sangat disayangkan Papanya yang mainnya Sempat meninggal So God rest his soul also Sayang banget sih Karena Anthony January Gak balik lagi Anthony January itu Kalau menurut Coach David Singleton Cocok banget Dengan tim Prawira ini Jadi Touch Touch Williams ya Touch Spencer Tapi ini PRC lebih tingginya Nah Sayang banget kan Gak dapet Dan Kemarin ini sempat Mau ngambil Pemain Yang namanya Konghala Rick Jackson Juga batal Akhirnya mereka mengambil Satu pemain Yang lagi OTW Ke Indonesia Mungkin udah nyampe Kali sekarang ini Kemarin ini pesawat Gue kasih liat fotonya Jadi pesawat Nah namanya udah ada di Grup Discord Itu namanya Tapi Nanti pasti sebentar lagi Akan di announce juga Sama Prawira Harum Badung Gak akan kaget nantinya Ya kemarin ini Ada rumor juga Soalnya ada rumor Bahwa Abraham Mungkin akan ke Jepang Jadi Gue gak tau tuh Bagaimana persiapannya Tim ini Fokusnya gimana Tapi gue harapkan Semuanya sekarang Udah fokus To one goal Yaitu Win a championship Coach David Singleton Tugasnya paling berat sih Dia harus keep the locker room together For sure Sekarang ini Of course Ada satu pemain asingnya Yaitu Brandon Francis Dia pemain yang luar biasa Menurut gue Tapi pas lagi sparring Masih belum keluarin semuanya Menurut gue Jadi gue penasaran banget Nanti di game pertama Lawan PJ Dia harus main 40 menit sih Dia harus main 40 menit Dan gue expect dia bisa 25 poin nanti Because I believe Dia sangat bagus My boy Brandon Francis Gue suka game ini Jadi paling mungkin Dia akan main 40 menit Tapi ini season terbesar Untuk Yuda Saputra Dimana ini season Dia bisa nyatak poin Lebih banyak nantinya Dan dia harus lebih pintar Untuk kontrol tempo juga Dan ini Mungkin adalah tahun Dimana Yuda berubah Berubah Jadi seorang superstar Dan Bram gue harapkan Leadershipnya sih Bram harus lebih Menjadi leader Harus lebih keras sama teammates Harus ingetin temen-temennya Kepada detail game Dan juga Biar tetap bisa lebih fokus Gue rasa Kalau Bram bisa jadi leader yang baik Untuk Prawira tahun ini They will be so much better Dan of course Masih ada role player Seperti Reza Max Pandu Indra yang baru datang Indra will be a big help Firdan Alan Asadi Semua harus kasih menit Yang berkualitas Untuk Coach Dave Dan kalau mereka bisa Ball movement yang bagus Trip point yang bagus Not gonna be surprised They can finish Top 3 this season So Mangperang Prawira Let's go Prawira Sekarang kita masuk ke Top 3 Wah Apakah ini tahunnya Dewa United menembus Top 3 For me I think it is I think mereka akan tembus Ke top 3 Dengan komposisi team Yang mereka punya sekarang ini Kuncinya cuma satu sih Untuk mereka bisa lolos ke top 3 Yaitu pemain lokalnya Mereka semua harus step up Dan membantu importnya mereka Karena Dari segi import Segi pelatih Ini udah cukup banget sih Untuk top 3 Sekarang udah tinggal Caleb and Ius menjadi leader Untuk tim ini Dan juga memimpin temen-temennya Untuk bisa memenangkan Banyak pertandingan nantinya Karena mereka Tahun ini Dapet pemain-pemain baru Yang luar biasa Adit Lalu Firman Dan kita gak boleh lupa Christian Lim Juga kembali tahun ini Itu memberikan size Dan juga depth Yang luar biasa Adit Intensity Energy Untuk defense-nya luar biasa I think defense-nya dia Sangat underrated So it's a great pick up For Dewa United Dan juga of course Firman kok katanya Caleb itu udah Spesies langkah Tapi gue setuju dengan Caleb Karena udah jarang ya Big man Yang old school Bisa main back to the basket Bisa main In the paint area Lalu juga bisa run the floor I think Firman is a big Big upgrade Untuk big mannya Dewa United Dan ini juga memberikan Sedikit garansi Untuk Anthony Johnson Jadi kalau misalkan Nanti Anthony Johnson lagi di bench Ada Firman Ada Christian Lim Christian Lim pun Dengan length-nya Dengan explosiveness-nya I think dia bisa juga Membantu Dewa United Tahun ini And of course All Eyes ada di Ramon Galloway Ramon Galloway Paling impressive mungkin Selama preseason ini Poinnya banyak terus Shifty banget Smooth banget mainnya Enak banget Dan dia akan jadi fan favorite Menurut gue udah yakin lah Banyak banget fans IBI yang nungguin Untuk Ramon Galloway Main tahun ini Gue gak akan kaget Kalau dia akan 40 Atau 50 poin Game season Dengan feeling gue Dia akan menjadi MVP Import Sedangkan Anthony Johnson Ini adalah pick yang luar biasa Dari Dewa Mereka ngambil 2 orang Yang udah saling kenal Saling kenal Dan Anthony Johnson udah 36 Jadi dia udah gak nyari Stash Dia udah gak nyari menit Yang penting dia Bisa masuk Memberikan impact yang luar biasa Dengan intelligence-nya Dia pinter banget Untuk bisa nemuin temen-temennya Dengan passing-passingnya Itu yang paling diharapkan Sama Dewa United Jadi gak akan ada keirian Kedengkian Untuk menit lebih banyak Mereka udah kenal Lama banget Mereka boys They are friends Jadi It's a good combination Untuk Dewa United Jadi seperti gue bilang Karena udah tinggal Pemain-pemain lokalnya aja sih Dan pemain seperti Verdian Seperti Diotirta Jason Siapa lagi ya Leo Semuanya harus bisa support juga sih Agar Dewa United ini Bisa Masuk ke top 3 I think coach Maxi Kita udah gak usah ragukan lagi Kualitasnya dia Jadi I think Dewa Sangat deep town ini Squadnya mereka Dan mereka akan bisa Untuk masuk ke Top 3 This season Karena kita pindah ke top 2 Pelita Jaya Bakri Jual pilih presiden Kemarin ini Dan juga Bikin hemoh Bikin hemoh Semua fans IBL Karena tiba-tiba Ada nama brand yang jual Di rosternya mereka Di website IBL Gue juga shock banget Itu main pertama Dishare di grup discord Lalu gue langsung share Juga di instagram story gue Ada beberapa tim Nanyanya ke gue Gue mana tau ya Ada beberapa tim Wanya ke gue Mana teleponnya ke gue Gue buyung juga Jawabnya gimana Ya gak ada yang tau Akhirnya Sekolah brand Jowaro Itu didaftarkan So now Makanya di takedown Di takedown Sama IBL Roster 2023 Itu kenapa Gue juga gak bisa liat Roster 2023 Jadi gue pake feeling aja Kadang-kadang ini Untuk bikin preview nya But things will get interesting That's all I'm gonna say Things will get interesting Kita belum tau statusnya Sampai sekarang gue belum tau statusnya Apakah Jowaro Akan main Atau tidak Tapi kalo gue denger-dengar Ini lebih Ketowards Kayaknya akan main Kalo main sih Auto kuat banget Ini pelita jaya Tapi karena kita ngomongin pelita jaya We're at Jowaro ya Andaikan Jowaro tidak datang Mereka akan tetap dapat Agassi Gontara Agassi Gontara Memang belum ikut scrimmage Belum ikut latihan Baru ikut latihan Eh sorry Baru ikut latihan doang Tapi dia Udah ke Spanyol Dia harus menyesuaikan kuliahnya dulu Masih ada 6 bulan lagi Setau gue Jadi kalo gue dikasih tau Dia itu baru main Mungkin pas lagi playoff Nanti untuk pelita jaya Ataupun juga mungkin Seri terakhir Jadi Agassi Pemain timnas guys Salah satu guard potensi Untuk masa depan juga Itu akan menambah Wuh gila pelita jaya Makin kuat aja guardnya Lo bisa liat Prastawa Arigi Yasaya Hendrik Regi Yang akan comeback lagi nanti Pas mungkin 2 bulan 3 bulan lagi Lalu ada Agassi I don't know how you gonna beat that Big mannya Dominic Sutton Mike Lester Vincent Aldi Wicak Govind Good luck with that guys I don't know how you gonna beat that team Terus pelatihnya Coach George George Jovic Pelatih yang sangat pintar sekali Menurut gue Dan langsung adapt Dengan kompetisi di IBL So ini adalah Kesempatan besar banget sih Untuk pelita jaya Bisa membalaskan dendamnya mereka Kalah dari saat remuda Last season So Selama play season Arigi Arigi was born Sama Ashley Dari presiden sih Semua orang Kalau gue kasih Apa Kasih tau gue Di impact basketball pun Yang paling bersinar Itu adalah Arigi kemarin Jadi Arigi I think Bisa jadi MVP local That's my heart take Arigi MVP local tahun ini Kalau memang dia bisa dapet Kesempatan Dan juga opportunity Tembakan Yang sama Seperti kemarin Pas lagi Preseason Confident levelnya Udah beda Malah main Through the roof Bro Through the roof Untuk Arigi Dominic Sutton Of course Masih penasaran Dia pemainnya Kok serius Seperti apa Dia kayak lagi Pemain scrimmage Masih belum ngeluarin Segalanya Dia udah pemain yang Main di NBA G League Main di Liga-Liga Eropa Besar Main di PBA I think he should be Dominate The IBL this season juga So Itu adalah harapan gue Untuk Dominic Sutton Mike Lester akan masuk Here and there Untuk jadi pemain hustle Nambak 3 point Untuk Lita Jaya juga Press tower Of course It's gonna be Press tower Press gonna do Press bro Ya Asalkan mereka Nggak ada yang cedera Kayaknya akan susah Ngelain PEJ sih Kau feeling gue Mungkin mereka kalah 2-3 kali doang Sisra Malaga I think that's max Max Jadi I think Gue Gue ngomongin Pelita Jaya Harus ngomong Pelita Jaya terakhir Tapi menurut gue Iya Mungkin Pelita Jaya Regular Season Akan juara sih Menurut Regular Season Tapi Team 2 Beat Masih di Satria Mudah Pertamina Karena mereka adalah Defending Champion Tahun kemarin ini Jadi Mereka masih Team 2 Beat Untuk di IBL Season Ini Tapi menurut gue Mereka nggak akan Finish number 1 Kini regular season Kayaknya akan Finish number 2 Di bawahnya Pelita Jaya Karena Mereka memang ada Beberapa Pergantian di Off Season Ini Obviously Weedy coming in Rizal Falcone coming out Rizal Falcone A big piece Itu sedikit mengurangi Size dari Satria Mudah Pertamina And of course Masih ada Elijah yang baru sembuh cedera And AJ West Yang juga joining in So Banyak kali perubahan ini Tapi mereka persiapannya Cukup matang sih Kalau gue lihat Dari segi chemistry Dan komunikasi Selama skrim Luar biasa lah Mereka udah kayak Ada telepati lah Satu sama lain Oper-operannya Kemarin juga pas lagi Pilih Presiden Menurut gue memang Karena mereka minim banget sih Persiapannya Untuk bisa mengikuti Turnamen tersebut Itu kenapa Mereka menurut gue kalah And yeah Mereka punya A different fire Menurut gue pasti Masuk regular season ini Apalagi mereka mungkin Melakukan sebuah sejarah lagi Yaitu tripit Terakhir itu tripit Kalau gak salah Satria Muda juga sih Jamannya Coach Jobel Masih main ya Lalu juga Kalau gak salah Ketanya quadruple Ini infonya dari Salah satu member gue Yaitu Mas Rama Paradinanto Thank you so much Dia adalah fanatics Nomor satu Di grup member gue Ya ini adalah sebuah Ataupun juga Something special Yang bisa dilakukan Mas pemain SM Sekarangnya gak Semua orang Semua tim Bisa melakukan tripit sih Jadi Semoga aja tripit ini Gak mengganggu Konsentrasi Para pemain Satria Muda Si season ini Because it's gonna be Really special sih If they can do it Arky Of course Masih Dia udah 35 tahun Sekarang ini Dia harus memaksimalkan sih Tahun-tahun Dimana dia masih bisa Contribusi besar juga Untuk Satria Muda Dia sekarang punya 5 cincin juara Dia mencoba untuk Mendangkan 6 Biar kayak MJ Dan juga Kalau dia bisa Menangkan 6 cincin juara Dia harus masuk sih Ke GOAT Conversation Menurut gue Dia agak Disrespect ya Jaring banget Orang yang ngomongin dia Tentang GOAT GOAT Conversation Jadi Ya itu untuk Arky Menurut gue Kuncinya untuk SM Bisa juara adalah Ataupun juga Untuk bisa tripit Adalah Wing playersnya mereka Yaitu kita bisa mulai Dari Arky Lalu juga Juwan Sandi Erga Dan Afan Itu adalah Menurut gue Pemain-pemain yang akan Penting banget Jadi Menurut gue sih Paling kuat Untuk wing position Masih Dibilang adalah Satria Muda pertama Jadi kalau Pemain-pemain ini Mereka shooter terbaik Indonesia juga Kalau mereka bisa Dengan konsisten Menembak 3 point Saya rasa Satria Muda Will have a great chance Untuk bisa Melakukan tripit Nantinya Dan tentu saja Mereka berharap banget Dengan Elijah Dengan range-nya Dia Dan juga Defense-nya dia AJ West AJ West harus Came in juga Untuk bisa provide A lot of block shots Dan juga Rim protection Nantinya Untuk si Satria Muda Pertamina But Satria Muda Emang kita gak usah Ngomongin lah Mereka juga selalu Setiap tahunnya Memang standardnya Udah jadi juara Ekspektasinya menjadi juara So They will be up there They will be up there I think Koshio Bell Will prepare His team Really well This season Oke Itu sedikit preview Dari gue Untuk season kali ini Sekarang gue akan Memberikan prediksi gue Of course Yang jadi juara IBL 2023 Woh Pada dak diklik semua nih Semua tim Tapi kalau gue sih Obviously Dengan kekuatan Dan juga Semuanya sih Komplik banget Itu tim Bisa di Dia bisa nyerang dari Outside Bisa nyerang dari Inside I feel like I feel like Ini juga tahunnya Arigi So I think Pelita Jaya Bakri Man Again Beasyik champion Di tahun 2023 ini They just Too strong Apalagi kalau nanti Arigi dateng Eh sorry Agassi dateng Apalagi kalau menjual Bisa join beneran sih Man That will be tough To beat That will be Tough to compete with Tapi Ya gue akan memilih Pelita Jaya Bakri Untuk menjadi juara IBL 2023 And obviously Gue akan memilih Arigi Sebagai MVP lokal Dan juga Gue memilih Ramon Galway Sebagai MVP Import So Itu Sedikit preview Dari gue Untuk menonton IBL Dua hari lagi Hopefully You guys enjoy The preview Maaf banget Gue ngomongnya terlalu cepat Karena kok gak Makin lama Ntar videonya Dan gue juga lagi Berenergi banget Sekarang ini Dan sebentar lagi Harus pergi sih Ke Press conference-nya Satria yang mudah So once again Thank you so much guys For joining me today Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sampai tim